Selamat pagi pemirsa adalah Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Cakri Miller. Provinsi DKI Jakarta resmi memperlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB. PSBB berlaku efektif hari ini Jumat 10 April 2020 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat selama 14 hari ke depan. Selain memperlakukan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah membuat peraturan gubernur untuk PSBB. Pergub untuk PSBB di Jakarta sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Anies menjelaskan dalam pergub nomor 33 ini diatur agar seluruh masyarakat Jakarta tetap berada di rumah selama 14 hari. Hal itu demi menekan penyebaran virus corona. Peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan peraturan gubernur ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota Jakarta. Baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan. Di dalam peraturan gubernur ini ditetapkan pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama 2 minggu ke depan, 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah, berada di lingkungan rumah, dan mengurangi, meniadakan bahkan kegiatan-kegiatan di luar. Prinsipnya adalah ini bertujuan untuk memotong, memangkas mata rantai penularan COVID-19 di mana Jakarta pada saat ini merupakan epicenter dari masalah COVID-19 ini. Jadi tujuan kita bukan bertujuan untuk mengajak semua orang di rumah, tujuannya kenapa di rumah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga, tetangga, kolega, dan membuat penyebaran virus ini bisa kita...